Shalom Bapak-Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pasti pernah menjumpai orang yang kita anggap sulit atau menyebalkan. Nah di dalam satu dan lain aspek, ada kalanya kita harus berurusan dengan mereka. Seorang yang sulit mungkin melecehkan, suka berdebat, keras kepala, egois, kurang ajar, aneh, dan bahkan tidak sopan. Orang yang sulit itu pandai membuat kita terganggu, frustasi, tersakiti, dan terprovokasi bahkan. Berurusan dengan orang yang sulit adalah latihan kesabaran, kasih, dan rahmat. Respon kita terhadap orang yang sulit seharusnya mencekminkan telatan Yesus, karena sudah jelas ia sering berhubungan dengan orang yang sulit semasa hidupnya di dunia ini. Dalam interaksinya dengan orang yang sulit, Yesus tidak pernah menyombongkan diri. Sebaliknya, ia menunjukkan otoritas yang terkendali. Ada kalanya ia menegur. Tetapi dalam berhubungan dengan orang yang sulit, kadang ia juga memilih untuk diam. Di dalam kotbahnya di bukit, dengan jelas Yesus mengajak tentang berhubungan dengan orang yang sulit dalam kasih dan kerendahan hati. Lukas 6 ayat 27 sampai 31 Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah bekat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa'lah bagi orang yang mencacik kamu. Barang siapa menampak pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Bahkan di 1 Petrus 3 ayat 9, itu mengajakan, Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu membekati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh bekat. Dalam urusan kita, dengan orang yang sulit, kita harus memuas padahi kesombongan. Adalah penting untuk mengingat himbohan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ketika kita harus menghadapi orang yang sulit, kita menghadapi mereka dengan kelemah-lembutan. Kasih juga merupakan kunci dalam hal ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita perlu menunjukkan kasih Allah kepada semua orang, termasuk orang-orang yang sulit. Kitab Amsal penuh dengan ajaran bijaksana dalam berhubungan dengan orang yang sulit. Amsal 12 ayat 16 mengajarkan kesabaran dalam berhubungan. Butuhlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabekan cemoh. Amsal 20 ayat 3 Menjunjung tinggi perdamaian, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang butuh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 10 ayat 12 Menjunjung tinggi kasih, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 17 ayat 14 menghargai pikiran yang panjang dan ketundukan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jika memungkinkan, adalah lebih baik menghindari situasi yang sulit dengan mencermati pergaulan kita. Amsal 22 ayat 24 berkata, Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kita tidak mungkin menghindari orang sulit selamanya dalam hidup ini. Ketika berurusan dengan mereka, sangat mudah untuk memberikan respon ke dagingan kita. Namun, respon itu tidak baik. Alangkah baiknya, jika urusan dengan orang yang sulit ini, itu kita harus malah menghadirkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Melalui rahmat Tuhan, kita akan dimampukan menunjukkan kasih, berdamaian, sukacita, kesabaran, kebaikan, keramahan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dan semoga kita dapat menunjukkan kasih karunia dan belas kasihan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita harus waspada supaya diri kita sendiri tidak menjadi orang-orang yang sulit pula. Terima kasih, Tuhan Yesus.